Waya Makawa Waya Makawa adalah salah satu destinasi wisata di Pulau Makian, Kabupaten Halmaira Selatan, Maluku Utara, tepatnya di Desa Ploli. Waya Makawa menjadi destinasi wisata andalan bagi wisatawan lokal maupun manca negara. Waya Makawa sendiri memiliki arti air panas. Konon sumber air ini diakini berasal dari pemberian Sultan Ternate Mandarsa. Awalnya, Sultan menancapkan pengkatnya di sela-sela akar tahun beringin, yang kemudian menyemburkan air panas. Sehingga, masyarakat sekempat kemudian membangun kolam untuk dijadikan tempat pemandian yang kini dikenal dengan nama Waya Makawa. Letaknya di bibir pantai semakin menambah keunggulan Waya Makawa. Menariknya, meskipun kolam Waya Makawa berada di bibir pantai, namun airnya tidak terasa asin. Airnya yang jernih dengan sedikit uap yang mengepul bertemu dengan asinnya air laut di bibir pantai. Tak kunjung meredakan panasnya, justru sensasi rasa hangat yang menjegarkan tubuh jika berendam di dalamnya. Dengan pemandangan laut dan hamparan pepohonan kelapa yang berbaris di tepian pantai, gambaran ini serupa sauna alami yang didamkan oleh banyak orang. Waya Makawa ini diakini dapat penyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Di area wisata Waya Makawa, sudah tersedia berbagai fasilitas penunjang. Di antaranya, gazebo bagi wisatawan untuk bersantai, fasilitas internet, dan juga ada taman baca. Pengunjung tak perlu khawatir. Di wayang Makawa juga tersedia aneka kuliner khas daerah tempat, seperti kenari goreng, pisang goreng, halua kenari, dan lainnya. Selain itu, di setiap akhir pekan, pengunjung juga disubuhkan dengan tarian tradisional loa. selamat menikmati panggirjimu. Tengah kuliner khas. Selamat menikmati panggirjimu. Tarian Wowa adalah tarian perang pada masa kejayaan kesultanan. Kini, tarian Wowa biasanya dipengkaskan saat menjemput tamu-tamu kehormatan. Akses untuk mencapai wisata Uwaya Makawa Desa Ploli sangatlah mudah sebab letaknya tak jauh dari pelabuhan Ploli. Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat dibutuhkan tata kelola wisata yang tepat. Maka, pemerintah desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDES mengelola wisata Waya Makawa ini dengan menetapkan tarif masuk lokasi wisata sebesar Rp5.000 per orang. Kami, pemerintah desa Ploli, menggunakan kekegunaan dana desa Ploli tahun 2018. Pemerintah desa Ploli mengolokasikan anggaran lewat musawara desa untuk mengembangkan wisata Waya Makawa yang dikelola oleh BUMDES. Di sisi lain, kami juga mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah untuk lebih membantu kami mengembangkan wisata lebih baik. Lebih baik lagi karena masih terdapat sejumlah fasilitas penunjang yang masih kurang. Makanya itu kami selaku pemerintah desa, mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk melokasikan dana tersebut. Kami selaku pemerintah desa Ploli, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kedua Bapak Kementerian Desa, yang ketiga Bapak Gubernur Maluku Tara, dan yang keempat Bapak Bupati Halmahera Selatan. Terima kasih telah menonton!